Jokowi ajak PSSI ke IKN Tinjau Lahan untuk Training Center Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, membawa kabar baik terkait pembangunan Training Center untuk Timnas Indonesia. Pembangunan Infrastruktur Training Center untuk Timnas Indonesia memang menjadi salah satu janji Erik Thohir jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Training Center juga merupakan permintaan pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong. Sayangnya, permintaan Sintai Yong tersebut tidak terkabul di era Muhammad Iryawan. Kini setelah resmi menjadi Ketua Umum PSSI, Erik Thohir langsung gerak cepat untuk merealisasikan janjinya tersebut. Erik Thohir mengikuti pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Usai pertemuan tersebut, Erik Thohir membawa angin segar untuk Sintai Yong dan Timnas Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu menyebut pemerintah siap mendukung penuh pembangunan Training Center untuk Timnas Indonesia. Erik Thohir menyebut Training Center baru itu rencananya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara, IKN. Jokowi Sapaan Akrab Jokowi Dodo disebut akan mengajak PSSI berkunjung ke IKN. Nantinya PSSI dan Jokowi akan meninjau lokasi yang akan dijadikan Training Center. Pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun Training Camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Kami nanti 1-2 hari ini akan diajak oleh Bapak Presiden ke IKN untuk melihat potensi Training Center yang akan disiapkan. Tapi kita belum tahu di mana, jumlah hektarnya juga belum tahu nanti kita 1-2 hari ini. Karena beliau akan mengunjungi ke sana, cuma kita diundang tadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!